Hai semua, ada yang tau gak nih aku lagi dimana? Kayaknya aku lagi ada di pasar Mambo, kota Tasikmalaya Nah kayaknya aku mau nyobain nih ayam penyet cabai hijaunya Baufa nih Menarik banget temen-temen, karena di ayam penyet cabai hijaunya menjual aneka menu Ada ayam, kemudian ada ati ampla, usus, ati, kulit, tahu tempe, ada jugot gorengnya juga loh Aku perasalan banget apa sih jugot goreng Lihat temen-temen tuh ayamnya tuh gede-gede banget, udah gitu harganya tuh murah banget Masa nasi sama ayam harganya hanya 15 ribu aja loh temen-temen Udah gitu lihat temen-temen, sambalnya tuh menggoda banget Cabai hija seperti ini, udah pasti sih mantul banget nih temen-temen By the way, buat temen-temen yang mau makan di tempat, boleh banget nih makan disini langsung Harganya murah banget kok ayam sama nasi hanya 15 ribu rupiah aja Tapi buat temen-temen yang mau beli ayamnya aja seperti mau bawa pulang Temen-temen gak usah khawatir karena harga ayamnya aja murah banget hanya 10 ribu rupiah aja Yuk langsung saja datang ke Pasar Mambo Ayamnya Tau Lupa ini buka dari jam 4 sore sampai jam 10 malam Nah disini temen-temen ada spesial jukut goreng Liat nih jukutnya digoreng By the way, jukut itu rumput temen-temen ya Tapi ini bukan rumput beneran loh Ini itu koli Sunda namanya selada air Aku sendiri baru pertama kali loh temen-temen nemuin ada selada air digoreng seperti ini Rasanya gimana ya Nih temen-temen ayamnya sudah digoreng Karena ini ayam penyet jadi ayamnya dipenyet-penyet seperti ini temen-temen nih Di bejak-bejak pakai ulekan supaya teman mantul By the way, untuk sambalnya temen-temen bisa pilih sambal ditaburi langsung di ayamnya seperti ini Atau buat temen-temen yang gak berani pedas Temen-temen gak usah khawatir karena sambalnya bisa dipisah di pinggirnya Kalo aku sih lebih senang ayam dicampur cabai seperti ini Supaya rasanya tuh mantul banget berasa ke ayam-ayamnya gitu temen-temen Guys ini dia ayam penyet cabai hijaunya sudah jadi Kita coba yuk Bismillahirrohmanirrohim Lihat temen-temen cabainya tuh ya ampun Kita coba nih Tuh ayamnya masih panas banget Kita coba Bismillahirrohmanirrohim Mantap Aduh banget Tapi ini mantap banget nih temen-temen Apalagi nasinya panas Ayamnya juga panas Mantul banget Dan disini juga ada jugut goreng temen-temen nih Ini jugut goreng Kalo kata orang Sunda itu Jukut itu rumpu temen-temen Tapi kalo kata orang Sunda Pelalapan jenis itu namanya selada temen-temen Lihat Kriuk-kriuk banget loh Kita coba Ini aku baru pertama kali temen-temen Nyobain Makanan sepertinya digoreng Kita coba Apakah ini mantul Pake sambal Tuh kayaknya mantul banget temen-temen nih Kriuk-kriuk Makanan sempurna mantap Asli Ternyata enak juga loh temen-temen Kayak gini digoreng Kriuk-kriuk banget Kayak apa rasanya tuh ya Kriuk-kriuk gitu loh temen-temen Mantap nih Rasanya tuh gak ada pahit-pahitnya sama sekali Hmm Mantap Pokoknya buat temen-temen yang main Ke pasar kulir mambo Temen-temen jangan lupa ya Cobain ayam Panya cabaijo ini Harganya murah banget loh temen-temen Ayam sama nasi Harganya hanya 15.000 rupiah aja Sain ayam-ayaman ada juga loh Seperti hati amfah, usus, dan juga tahu tempe Pokoknya buat temen-temen yang ngakunya pecinta pedas Jangan lupa ya Cobain ayam penyet cabai hijaunya Mbak Ulva Lihat temen-temen Cabainya tuh menggoda banget By the way Selain di pasar mambo Mbak Ulva juga buka di jalan peta nomor 20 ya Jadi jangan lupa mampir Selain ayamnya enak Dan menjual spesial jugot goreng Penjualnya juga asik loh Jadi anggap aja seperti makan di rumah Lihat temen-temen Menurutnya tuh banyak banget Pokoknya temen-temen wajib banget nih Cobain jugot gorengnya Pasti pada ketagihan Gak nyangka nih temen-temen Ternyata rasanya tuh kriuk-kriuk banget Udah gitu gak ada pahit-pahitnya sama sekali By the way Untuk jugot goreng ini terbatas ya Jadi selamat buat temen-temen Yang masih kebagian jugot gorengnya Karena rasanya tuh mantul banget Dan harganya itu hanya 7.000 rupiah aja Untuk jugot gorengnya By the way Pasar mambo Kota Tasik Malaya ini Buka dari jam 4 sore Sampai jam 10 malam Tapi biasanya Jam 9an saja Ayam penyet cabai hijaunya Mbak Ulva ini Sudah ludes loh temen-temen Jadi buat temen-temen Yang nyari ayam penyet cabai hija Mbak Ulva Buruan deh datang kesini Sebelum kehabisan Karena emang sambalnya tuh Seenak itu loh temen-temen Badasnya mantul Rasanya mantap Udah gitu gak ada Pengar-pengarnya sama sekali Buat temen-temen pecinta pedas sih Pastinya Cocok banget nih di lidah kalian Kalau aku sih yes By the way Buat temen-temen yang masih bingung Dimana ya Pasar mambo Kota Tasik Malaya Temen-temen gak usah Suhatir kalian tinggal ketik saja Di google map Pasar mambo Dan nanti temen-temen Akan langsung diarahkan Ke tempat ini Atau Kalau temen-temen yang gak mau ribet Temen-temen cari saja Rumah sakit jasa Kartini Karena pasar mambo ini Karena pasar mambo ini adanya di gang Seberang rumah sakit jasa Kartini Nah di seberang jasa Kartini itu Ada gang Gang bisa masuk mobil Temen-temen tinggal masuk saja ke situ Disitu sudah banyak banget parkiran motor Dan temen-temen akan langsung Melihat pasar mambo kuliner ini Ini tuh panjang banget loh temen-temen Disini menjual aneka kuliner Mau makanan Minuman Makanan berat Cemilan Pokoknya semua ada disini temen-temen Jadi siapin budget yang banyak ya Pasti temen-temen pengen ini tuh Seperti aku Pengen semuanya By the way Pasar mambo ini Semakin malam Semakin ramai ya temen-temen Jadi buat temen-temen Yang gak mau ramai-ramai banget Usahakan temen-temen datangnya Di sore hari saja Karena semakin malam Pasar mambo ini Semakin padat Agak susah sih temen-temen Jalannya saat malam banget Jadi buat temen-temen Yang bawa anak kecil Hati-hati ya Karena disini tuh padat banget Jika sudah malam Ini kebetulan masih agak sore nih Masih agak magrib-magrib Menjelang isa Jadi masih agak kosong Tapi kalau sudah jam 8 ke atas Temen-temen nih Padat banget Untuk parkirnya temen-temen Gak usah khawatir banget Karena disini tersedia area-area parkir Untuk motor sendiri Harga parkirnya murah kok temen-temen Hanya 2000 rupiah aja Kita bisa parkir di pasar mambo ini Dan bisa menikmati aneka Kuliner enak di pasar mambo Pokoknya temen-temen Wajib banget nih Siapin budget untuk jajan Karena pasti pengen semuanya Seperti aku Karena disini Menjual aneka minuman Ayat lor asin juga loh Temen-temen nih Liat Aneka ayam Ayam bakar Ayam penyet Ayam taliwang Pokoknya tuh banyak banget Oh iya temen-temen Pasar mambo Kotak tesi kemalaya ini Bukannya hanya Di malam minggu aja ya Untuk malam-malam lain Maaf nih Gak buka dulu Untuk bukanya Dari jam 4 sore Sampai jam 10 malam Untuk parkirnya Motor hanya 2000 aja ya Dan disini Tersedia banyak tempat sampah Jadi inget ya Jangan buang sampah sembarangan Karena tempat sampahnya itu Udah banyak banget Disediakan di pasar mambo ini Oke temen Sekarang di video saya kali ini Terima kasih sudah menonton Dan sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax